Harapan kami nelayan kecil harus ditegapkan hukumnya, kalau mau berantas salah tangkap yang tidak ramah lingkungan berantas saja, jangan setengah-setengah, dari dulu, dari semenjak tahun 2014 katanya mau berantas, tapi sampai sekarang kan tetap saja, masih saja. Oke bro, hari ini kita ada rencana mau melihat nelayan yang akan menangkap rajuan di laut menggunakan jaring. Nah ini lokasi teman-teman ada di Desa Ambulu, Kejamatan Losari, Kabupaten Cerebon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saatnya menebar jaring rajuan di laut. Seperti apa ya teman-teman, kita lihat imunasi secara menebar jaring rajuan. Terima kasih. Terima kasih. teman-teman. Terima kasih. 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 bisa tinggal 3 pelampung lagi teman-teman 4 pelampung sudah naik berarti 3 pelampung lagi teman-teman yang belum dinaikkan tapi rajungannya yang didapat baru susaran 1 kronan dapatnya karena laut disini teman-teman laut disini itu lautnya sudah rusak lah dikatain rusak karena apa? karena yaitu tadi ulah tangan-tangan ulah orang-orang yang tidak peduli dengan kelangsungan hidup anak itu nanti karena disini itu banyak yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti garok padahal dinas kelautan dan dinas perikanan di kabupaten cerbon ini tahu adanya nelayan yang melakukan mencari menggunakan dengan alat tangkap karok tapi tidak bisa berangus alat tangkap tersebut sebetulnya kalau pemerintah sungguh-sungguh alat tangkap karok itu bisa diberumi hanguskan agar kedepannya nelayan bisa ada kemakmuran terima kasih meneriya pak kayongan teman-teman hasilnya dilepasi masih nyangkut di jaring nanti dilepasinya kalau diperjalanan pulang mau pulang nanti diperjalanan lepasin rajungan yang masih nyangkut di jaring kenapa yang besar-besarnya nggak terlihat banyak jadi nggak ada rajungan yang besar karena yang besar itu sudah kena saya garuk dulu jadi rajungan itu banyak-banyak yang kecil rajungan baru semua nggak ada rajungan yang lama yang seperti dulu tuh rajungan sampai ada tiramnya udah nggak ada kalau ke depan banyak rajungannya ada retipnya ada tiramnya banyak tapi sekarang sih nggak ada kalau dulu sih kalau waktu dulu waktu belum ada itu kalau tangkap garuk ya penghasilan lumayan lah sekarang waktu iayayi anak-anak sekolah aja susah beda jauh beda jauh kalau dulu tabur jaring tunggu sampai setengah jam aja diangkat lima kilo itu dapat kalau sekarang setengah hari bahkan jaringnya lebih panjang daripada waktu dulu lebih panjang sekarang tapi penghasilannya mengurangi jauh ini adalah imbas dari ula-ula nelayan yang tidak bertanggung jawab kawan-kawan itu sering dapat ikan nggak Pak ya kadang-kadang sih kadang-kadangnya dapat dua ekor satu ekor ikan itu ikan sembilang ikan ketukang tapi ningkang kalau ningkang itu apa sih kalau rezekinya iya kalau ada rezekinya dapat ikan sembilang dapat ikan sembilang dapat itu udang peletok udang peletok kan mahal satu ekor kan seratus ribu seratus dua puluh itu yang ukuran yang ukuran sepuluh inci itu yang ukuran sepuluh inci udang peletok itu harganya seratus lebih ya iya satu bijinya tapi musim musiman kalau udang itu ada udang itu kalau musimnya musim kemarau itu baru nelayan itu dapat satu dua bahkan ada yang dapat lima tapi ada longasinya enggak enggak sembarang tabur enggak enggak kayak gitu ada lokasinya dari dinas perikanan dinas kelautan itu kelukesah nelayan di Kecamatan Losari yang menginginkan agar ada peninjakan yang berkelanjutan mengenai alat tangkap garok supaya nelayan yang melautnya di tepi tidak menengah itu setidaknya itu ada penghasilan nah ini karena setiap hari bibir pantai selalu di keruk sama alat tangkap tersebut jadi habitat atau biota-biota yang hidup di tepi pantai ini enggak ada kalau ingin mendapat hasil yang lebih itu harus melautnya ke tengah sedangkan nelayan di Kecamatan Losari itu perahunya ukuran-ukuran kecil nah ini saja yang saya tumpangin ini ukurannya kurang lebih panjangnya perahunya 2 meter setengah sama mesin itu mesin tempel yang kecil nah ini udah di kedalaman 2 meter setengah saja sudah terasa ombaknya nah ini saya akan ada di atas perahu ini ya mudah-mudahan harapan dari Bapak Naliani Kecamatan Losari ini didengar oleh aparat penanggung hukum jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tanyangkan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati